Lokasi TMMD ke-117 di Desa Harapan, sebuku Kabupaten Nunukan ini menjadi perhatian Hanafiah selaku wakil bupati. Hanafiah ingin melihat langsung kondisi rumah warga yang akan diperbaiki serta rencana pembuatan jalan yang panjangnya 2,8 km dan lebar 3 meter. Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Albert Frantesca menyatakan akses jalan bagi warga sebuku yang umumnya petani sangat dibutuhkan. Jalan ini vital karena terdapat 4 desa yang membutuhkan. Dari rencana awal, pengerjaan jalan ini sejatinya hanya 2 km, namun warga meminta tambahan hingga 2,8 km. Pertama 11 Nunukan. Kabupaten Nunukan menyampaikan terima kasih. Kabupaten Nunukan utama ini menyampaikan bagaiman salam terima kasih dariỏa G 所以, Kepada magist landi yang sudah membuat program cada KP M0111, hal ini sangat-sangat penting. Artinya karena kita tahu bahwa di dosa ini kan masih banyak bagi korangan infrastruktur yang memang mereka sangat berhentikan. Nah, di rambut ini untuk akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesenjataan masyarakat. Kita laksanaan TMMD ini downtop. Maksudnya downtop itu dari para tiap-tiap koramil mengajukan ke Kodim. Di sini kan di desa Rapat ini jalan ini sangat dibutuhkan sama mereka karena kalau musim hujan seperti ini tidak bisa dilewati. Karena jalan ini menghubungkan empat desa dan jalan pertanian juga, jalan tani yang sudah lama tidak pernah disentuh. Nah, dengan adanya program TMMD ini kita berusaha semaksimal mungkin. Yang tadinya anggaran yang diturunkan oleh pemerintah daerah itu hanya kita hitung-hitung 2 km. Tapi permintaan dari warga diteruskan sampai 2,8 km itu kita usahakan. Selain jalan, kegiatan TMMD ke-117 ini akan dilengkapi dengan renovasi rumah warga, perbaikan gorong-gorong, perbaikan gedung serbaguna, serta kegiatan non-fisik. Tujuan akhir yang ingin dicapai yakni memberi ruang kepada warga perbatasan agar lebih dekat dengan negaranya sendiri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan.